Ini merupakan episode lanjutan dari Photoshop untuk pemula. Jadi kalau yang belum nonton bisa cek part 1 sampai dengan 4 tentang dasar dan fungsi tools di Photoshop. Karena di part kelima ini, gue akan membahas lebih dalam lagi tentang layers dan semua fungsi-fungsinya. Sebelum mulai, intro dulu. Understanding Layers Gimana sih cara yang mudah memahami layer? Gampangnya gini, pertama posisi layer itu ada di sebelah sini. Untuk menambahkan layer, tinggal klik icon plus ini. Kalau di Photoshop versi lama, iconnya itu kertas. Oke, contoh gue akan bikin 4 layer. Klik, klik, klik. Nah, layer itu adalah lapisan. Jadi ini lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Gue ubah aja nama layernya. Klik 2 kali pada teksnya. Layer 1 menjadi A, layer 2 menjadi B, layer 3 menjadi C, layer 4 menjadi D. Sekarang gue akan masukkan gambar di masing-masing layernya. Gambar ayam di layer A. Gambar buaya di layer B. Gambar capung di layer C. Gambar domba di layer D. Nah, sekarang gue akan kumpulkan keempat hewan ini di tengah. Nah, pertanyaannya, hewan pada layer apa yang akan muncul paling depan? Jawabannya adalah, pada Move Tools, checklist auto-select pada layer. Lalu klik and drag seperti ini, untuk memilih semua layer atau semua hewan-hewannya. Dan klik align horizontal center, untuk mensejajarkan semua layernya ke tengah. Klik, yap, layer domba yang muncul paling depan. Artinya susunan layer paling atas lah yang akan terlihat keseluruhannya. Lo juga bisa group layer yang sudah ada. Dengan klik kanan, group from layers. Contoh, gue beri nama hewan. Lalu oke. Atau shortcutnya itu, ctrl G. Hewan. Gitu. Gambaran yang lebih gampangnya mengenai layer, misalnya lo pergi ke toko buku. Nah, biasanya di meja highlight, terdapat susunan buku-buku yang dipajang menumpuk di meja. Nah, perumpamaan layer adalah, di mana buku yang posisinya paling depan, itu yang akan terlihat cover bukunya oleh si pengunjung. Kalau di layer, berarti layer paling atas. Bang, tapi aku nggak pernah ke toko buku. Yaudah, ganti. Misalnya lo pergi ke minimarket. Nah, produk yang ada di laci, pasti tersusun. Di mana produk yang posisinya paling depan, itu berarti layer yang ada di paling atas. Bang, tapi aku nggak pernah ke minimarket. Jangan bohong, Kamilham. Oke, sampai sini udah paham? Kalau udah, lanjut. Lock on Layers Layer juga mempunyai opsi Lock. Saat ini terdapat 5 mode Lock. Oke, pertama. Lock Transparent Pixel. Untuk layernya adalah Cat Pause. Dan Cat Pause Outline. Nah, di sini, gue ingin mewarnai telapok kaki kucingnya dengan Brush Tool. Jika tanpa menggunakan Lock Transparent Pixel, maka akan tercorat-coret, alias keluar dari gambarnya. Sekarang, gue aktifkan Lock Transparent Pixel. Maka, Pixel dari gambar ini akan terkunci. Sehingga, ketika gue brush, nah, dia hanya akan mengisi bagian pixel tersebut. Begitu pula yang Outline-nya. Begitu pula yang Outline-nya. Kedua, Lock Image Pixel. Target Layernya adalah Egg. Nah, fungsi Lock Image Pixel adalah mengunci gambarnya. Artinya, gambarnya enggak bisa diganggu, alias enggak bisa dicoret-coret. Tetapi, gambarnya masih bisa dipindah-pindahkan. Ketiga, Lock Position. Target Layernya adalah Skeleton. Kalau tidak aktif, berarti kita bebas memindahkan tulangnya ini. Kalau gue klik, maka layar yang aktif menjadi Cat Body. Bukan Skeleton lagi. Skeleton udah enggak bisa dipindah-pindahin lagi. Gitu. Keempat, Prevent Auto Nesting Into or Out of Artboards. Nah, kan panjang. Jika kalian sebelumnya membuat dokumen sebagai artboard, Biasanya saat ingin membuat dokumen baru tuh, ini kan terdapat tipe pilihan. Dokumennya mau sebagai artboard, atau sebagai dokumen biasa. Misalnya, ingin bekerja sebagai artboard. Dan si desainer ingin membuat wallpaper untuk desktop dan HP. Pertama, artboard desktop dengan ukuran 1920x1080. Kedua, artboard HP. Klik menu Layer. New, Artboard. Contoh, Android 1080p. Sekarang sudah ada 2 artboard dalam 1 dokumen. Nah, sekarang kita ungkap fungsi Lock, Prevent, Auto Nesting. Untuk contoh, gue akan pakai desain sebagai berikut. Artboard 1, gue beri nama Map 1. Artboard 2, gue beri nama Map 2. Nah, ceritanya. Si Tejo ingin berkunjung ke rumahnya Surti. Perhatikan juga Layernya. Ucuk, 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 ucuk. Hup. Sampai si Tejo berhasil ke rumahnya Surti. Gue kembalikan ke semula. Ctrl Z. Nah, ketika Auto Nesting kita aktifkan pada Layernya Tejo. Ucuk, 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 ucuk. Hup. Nah, hilang kan? Karena selama perjalanan si Tejo dibawa setan. Gak, gak, gak. Jadi ketika Auto Nesting diaktifkan pada Layernya Tejo. Maka Tejo hanya bisa berkutat di Artboard Map 1 ini aja. Alias dia terjebak dan gak bisa kemana-mana. Kalau Auto Nesting dimatikan, maka dia bisa bebas berkeliaran. Nah, apabila Auto Nestingnya diaktifkan pada Artboard Map 2. Maka, ucuk, 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 ucuk. Hup. Nah, si Tejo seolah-olah tampak berhasil sampai di Map 2. Tapi sebenarnya, dia tidak benar-benar berada di Map 2. Perhatikan Layernya. Si Tejo tidak berada di Map 1 maupun Map 2. Jadi kalau Artboard Map 2 gue sembunyikan, nah kan si Tejo berada di... Isekai. Terakhir singkat aja. Itu ada Lock All. Artinya Layer tersebut dikunci dan tidak bisa diedit maupun dipindahkan. Next. Kind on the Layer. Oke, gue udah menyiapkan dokumennya. Bagi yang mau mendownload semua aset yang gue gunakan di video ini, silahkan download dari blog Nihil Project ya. Oke, dalam kain, kita dapat mencari ciri-ciri Layer apa yang kita ingin tampilkan. Misalnya dari keseluruhan Layer ini. Ada nggak yang hanya Pixel Layer? Oke, ada. Lalu, Adjustment Layer. Ada nih, Black and White. Lalu ada Type Layer. Nah, tuh. Lalu, Shape Layer. Nah, tuh ada juga. Terakhir, Smart Object. Lalu kita juga bisa mencari Layer berdasarkan nama. Misalnya gue ingin mencari Background. Nah, ini dia. Lalu kita juga bisa mencari Layer mana yang sudah diberi efek. Seperti Bevel and Emboss, Stroke, Inner Shadow, Inner Glow, Satin, Overlay, Outer Glow, Drop Shadow. Nah, pada dokumen ini ternyata gue hanya memberikan satu efek yaitu Drop Shadow. Kemudian Mode. Mode ini adalah Blending. Adakah Layer yang gue beri Blending? Ah, ini dia. Pada Layer Pattern, ternyata gue memberikan Blending Divide. Lalu, Attribute. Layar apa aja yang telah memiliki Attribute? Seperti Locked atau Attribute Layar Terkunci. Ternyata ada Layer Background. Lalu ada Clip. Ini Layer yang sudah ter-Clipping Mask. Lalu ada Layer Mask. Layer yang memiliki terminal kotak besar ini. Vector Mask. Layer Effect. Dan lain sebagainya. Lalu Color. Layer-layer yang sudah diberi warna. Merah, Orange, Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Abu-Abu. Lalu ada Smart Object. Di sini gue hanya membuat satu Layer Embed Smart Object. Kalau sumber Smart Object-nya dari Library Cloud, klik yang ini. Apabila ada ya. Lalu ada via Local Link atau ngecek Layer yang Smart Object-nya kadaluarsa atau yang hilang. Di sini gue nggak ada ya. Hanya ada yang Embed Smart Object aja. Kemudian ada Selected. Kita bisa memilih Layer apa saja yang ingin dimunculkan di tab Layer. Misalnya ini, icon. Terus emoji. Terus negara. Maka objek yang kita pilih saja yang akan terlihat di tab Layer. Terakhir, Artboard. Apabila dokumen yang kita buat adalah sebagai Artboard. Contoh kembali ke dokumen sebelumnya. Di sini terdapat dua Artboard. Map 1 dan Map 2. Lalu kita ubah kain menjadi Artboard. Nah, ketika kita sedang bekerja di Artboard Map 1. Maka Layernya hanya akan menampilkan apa saja yang ada di Map 1. Begitu pula jika pilih Artboard Map 2. Begitu dulu deh. Paham ya? Oke, lanjut. Layer Style Cara termudah untuk mengakses Layer Style adalah dengan klik dua kali area kosong pada layer yang ingin diberi Style. Contoh Layer King ini. Lalu klik dua kali. Nah, pertama, Style. Gue akan menggunakan template Style yang sudah tersedia di Photoshop. Hanya saja gue akan menggunakan panel yang tersedia di sini saja. Cara membuka panelnya adalah klik Window, Style. Di sini sudah ada macam-macam template Style. Basic, Natural, Fabric, Full, dan sebagainya. Nah, pada Layer King, gue akan menerapkan Basic Style. Seperti efek Shadow di sini. Tinggal klik aja. Maka Layernya sudah otomatis berisi macam-macam efek. Di sini ada Stroke dan 3 Drop Shadow. Lalu Layer Ajojing ini. Gue beri efek Style Blow. Kemudian Layer Field. Gue beri efek Style Rumput Lapangan Bola. Lalu Layer Fabric. Gue beri efek Style Denim aja. Dan terakhir, Layer Maung. Gue beri efek Style. Nah, ini kulit macan. Oh iya, kalian juga bisa menyimpan efek Style-nya. Dengan pilih Layernya. Dan klik icon plus ini. Dan beri nama. Maung. Lalu, OK. Oh iya, kalian juga bisa copy salah satu efek Style dari layer tertentu. Misalnya, efek Style pada Layer Field ini, gue akan kopas ke Layer Fabric. Caranya, klik kanan Layer Field dan pilih Copy Layer Style. Lalu klik kanan Layer Fabric dan pilih Paste Layer Style. Begitu. Nah, seperti yang gue udah infokan di Instagram dan Youtube Story. Photoshop untuk pemula part 5. Sampai sini dulu pembahasannya. Dan di part selanjutnya, gue akan membahas Blending Option. Sorry, karena gue gak gabungin di satu video ini. Karena supaya lebih efektif lagi di meta pencariannya. Dan kalian yang mempelajarinya juga lebih fokus lagi. Karena segmennya telah dikhususkan dan mudah dicarinya. Begitu. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada yang udah support channel ini dengan mengirimkan Saweria. Thanks banget ya, Dude. Sekian Photoshop untuk pemula part 5 ini. Sampai jumpa di part selanjutnya dengan pembahasan Blending Mode. Gue Ega. Sayu. Sampai jumpa di video selanjutnya.